Intro Shalom anak-anak, bertemu lagi bersama ibu Sri Ani Melandari Senang bisa bertemu kalian di belajaran diri hari ini Nah anak-anak, selalu kita mulai belajaran kita Jangan lupa, buku alat kita dan alat ujian disiapkan ya Anak-anak, simaklah video berikut ini Shalom, selamat datang kembali bersama ibu Sri Ani Melandari Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang kau berikan Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Kiranya kau memberkati kami, kau sertai kami, kau berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmatmu Terus kau tambah-tambahkan Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pelajaran 8 dengan tema Muliakanlah Tuhan dengan belajar Bahan bacaan Alkitab kita, Amsal 1, Ayat 1 sampai yang ke 7 Nah anak-anak, orang Kristen harus memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya Berangkat dari pernyataan ini, kita fokus pada belajar Sebagai salah satu cara dan bentuk memuliakan Tuhan Nah anak-anak, belajar adalah salah satu cara kita memuliakan Tuhan Sebagai seorang belajar tentunya, kita harus belajar Nah anak-anak, pertama-tama harus disadari bahwa Kesempatan untuk belajar adalah suatu anugrah Mengapa demikian? Sejatinya, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan Oleh karena itu, sebagai orang yang diberi kesempatan Maka kita harus meresponnya dengan positif Nah anak-anak, belajar dengan segala tantangan di dalamnya Merupakan sesuatu yang positif Belajar merupakan persiapan untuk menjalani panggilan di masa depan Di masa depan nanti, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana sulitnya melawan tantangan kehidupan Sehingga kita harus mempersiapkan sedemikian rupa Agar mampu menjadi bangunan yang kokoh di tengah-tengah zaman Nah anak-anak, kita tidak boleh lupa juga Bahwa semua yang kita kerjakan di masa depan Dan semua kesulitan yang akan dihadapi haruslah berujung pada kemuliaan Tuhan Nah anak-anak, sebab manusia diciptakan untuk memuliakan dia Belajar dengan segala tantangan di dalamnya merupakan sesuatu yang positif Belajar merupakan persiapan untuk menjalani panggilan di masa depan Di masa depan nanti, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana sulitnya melawan tantangan kehidupan Sehingga kita harus dipersiapkan sedemikian rupa Agar mampu menjadi bangunan yang kokoh di tengah-tengah zaman Tidak boleh dilupakan juga bahwa semua yang kita kerjakan di masa depan Dan semua kesulitan yang akan dihadapi haruslah berujung pada kemuliaan Tuhan Sebab manusia diciptakan untuk memuliakan dia Nah anak-anak, belajar sebagai aktivitas yang memuliakan Tuhan Bukan untuk menyombongkan diri Nah anak-anak, perlu kalian ingat Belajar adalah aktivitas yang memuliakan Tuhan Bukan untuk menyombongkan diri Dunia ini menawarkan begitu banyak kemudahan Untuk dapat memegahkan diri dan menuai kemuliaan diri Nah anak-anak, kita tidak boleh tergiur Dengan berbagai usaha yang tidak sah untuk memperoleh nilai tinggi Jangan lupa bahwa nilai pendidikan yang kita peroleh harus bisa dipertanggungjawabkan Kita dapat mencari tahu sendiri Cara-cara apa saja yang bersifat tidak halal untuk memperoleh nilai baik Nah anak-anak, untuk memperoleh nilai di sekolah ada dua cara Cara pertama adalah belajar dengan penuh tanggungjawab Sebagai respon atas anugerah Akal budi yang sudah dilimpahkan bagi kita Memiliki waktu belajar pun sudah merupakan suatu anugerah di dalam proses belajar Nah anak-anak, cara yang kedua adalah Cara-cara yang tidak sah Jika orientasi utamanya adalah untuk kemuliaan diri Atau mendapatkan pujian karena nilai yang tinggi Maka kita dapat tergoda untuk menggunakan cara kedua Karena cara kedua ini merupakan jalan pintas yang tidak melelahkan dan tidak merepotkan Dengan demikian kita dapat melakukan dua kesalahan Karena menggunakan cara kedua ini Yaitu tidak memuliakan Tuhan dalam menjalani proses belajar Dan yang kedua adalah mencapai tujuan akhir yang salah Nah anak-anak, jika kita menggunakan cara yang kedua Kita melakukan dua kesalahan Dua kesalahan itu tadi Yang pertama tidak memuliakan Tuhan Yang kedua mencapai tujuan akhir yang salah Nah anak-anak, kemudian Lalu bagaimana seharusnya seorang peserta didik Kristen menjalani proses belajar? Sudah jelas bahwa kita harus menggunakan cara pertama Dan bertujuan memuliakan Tuhan Kita yang belajar dengan sungguh-sungguh Masih dapat memiliki fokus akhir yang salah Yakni Nilai rapot untuk kebanggaan diri dan bermegah Hal ini dapat terjadi Karena dari awal fondasi belajarnya bukan untuk kemuliaan nama Allah Kita seharusnya belajar dengan jujur Dan mengerahkan seluruh tenaga Bukan untuk memegahkan diri Tetapi untuk memperkaya diri dengan pengetahuan yang baik Benar dan berguna bagi masa depan Nah anak-anak, cara belajar yang memuliakan Tuhan Salah satunya adalah jujur Harus disadari bahwa kecurangan di dunia pendidikan adalah suatu bentuk pencurian Karena memanipulasi hasil Kecurangan dapat dilakukan dengan cara mencontek saat ujian Mencontek saat mengerjakan tugas Memberi sejumlah imbalan pada pengajar agar memperoleh nilai yang baik dan sebagainya Nah anak-anak, itu adalah cara-cara yang tidak patut untuk dicontoh Karena itu tidak memuliakan Tuhan Nah anak-anak, kecurangan di bangku pendidikan merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan Kecurangan ini tidak memuliakan Allah Karena sudah jelas bahwa motivasi awalnya adalah untuk keuntungan diri sendiri Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan Kecurangan itu sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang tidak menghargai anugerah Allah Sebab Allah telah menganugerahi kita dengan kemampuan masing-masing Yang dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan melalui studi yang kita tempuh Nah anak-anak, kecurangan tadi Ada suatu bentuk perilaku kita yang tidak menghargai anugerah Allah Nah anak-anak, jadi kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam belajar Oleh karena itu, kita harus menjaga kemurnian belajar dengan kejujuran Agar dapat memuliakan Allah yang telah menganugerahi kesempatan untuk menuntut ilmu Dengan berlaku jujur, maka kita dapat menjadi cahaya terang Yang membuat orang-orang di sekitar kita memuliakan Tuhan Nah anak-anak, masa sekolah sebagai anugerah Tuhan harus ditempuh dengan berproses baik Dan berujung pada kemuliaan Tuhan Hendaklah peserta didik Kristen memuliakan Allah di dalam studinya Dan kelak tetap mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Allah dengan bekal ilmunya Nah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar Meskipun dari rumah saja Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tuhan, engkau lah sumber pengetahuan dan hikmat dalam Terima kasih telah menonton!